Oke, saya ketakung ya kali ini, saya ada petunjuk kekatanya luar biasa Biasanya saya lihat video di Youtube Jadi saya berikutin terus, tutorial di video Saya jujur nge-fan banget sama video dari hari ini, kayak mimpi Saya berprim dengan video Oh, terima kasih, sudah menginspirasi saya tentang konsep tropis untuk Indonesia Sebenarnya konsep dari Boko Patut sendiri apa punya satu kesan itu Bukan konsep di Boko Patut, di Boko Patut, di Boko Patut Ya, pada dasarnya saya membuat konsep itu kan meniru alam Karena saya tinggal di Indonesia yang menurutnya itu tropis Maka inspirasi saya, contoh-contoh pohon yang hidup di alam tropis Yang menjadi inspirasi saya Dan terutama terhadap pola tumbuhnya Jadi kalau kita tahu bersama bahwa pola tumbuh Pohon di alam tropis dengan pohon di alam subtropis Saya tidak membuat pohon yang hidup di alam lain Sekecuali di alam tropis Itu sebenarnya idenya membuat bonsai tropis Kenapa dinamakan bonsai tropis? Ya karena dibuat di alam tropis Kemudian contoh-contoh kita ataupun referensi kita Pola tentang pola tumbuh pohon yang hidup di alam tropis Itu kenapa saya membedakan diri Mengkhususkan diri untuk membuat Memang contoh-contoh ataupun karya bonsai tropis Jadi teman-teman hari ini Wadah-wadah nanti kita bisa sampai pol, sampai rampung Ada dua teman-teman Nanti ada Sancang sama Sisi ya Sancang Sancang sama Sancang Ini nanti ada Sancang sama Sancang ya Ini tantangan terberatnya apa? Ya Sancang ini kebetulan Masih rupa papan artinya Dia masih dalam masa pembesaran Pembesaran Ya ini mungkin pesarannya sudah cukup Sehingga kita nanti bisa melakukan penanganan Ataupun menentukan desain awal dari pohon ini Sedangkan yang Sancang itu Ya kelihatannya minyak cukup lengkap Untuk nantinya sekaligus ditemukan desainnya Dan sekaligus bisa nanti menggambarkan Lebih jauh lagi tangkapannya Jadi ini masih mungkin dalam keraka Yang sancang ini bisa nanti sampai ke penising Penising kerakanya Oke teman-teman masih di konser Terus pantangin pokok pahat Yang jelas Ini satu yang istimewa Bahasa punggungnya Bukan-bukan Kita cuma punya 21 tahun yang umur Oke amin Dan saya tunggu Mudah-mudahan galerinya Ya Karena kan gimana galerinya Ya galeri sudah ada di Surabaya Surabaya sudah ya Thank you Saya tun Ya Tengah pak Tengah pak Tengah pak Tengah pak Tengah pak Kelas apa ini 1, 2, 3 1, 2, 3 Adakah begini aja pak Bulat pak 1, 2, 3 1, 2 Ya, pohon ini saya pilih di kelas Madya. Tentunya kelas Madya sudah satu tingkat lebih atas daripada kelas pertama, maka segala kematangan akan saya perhitungkan di dalam memilih pohon ini. Jenis kupa landak sangat sulit sekali membuat perpecahan perantingan, tetapi kita bisa melihat di sini, kali ini pohon ini bisa tampil dengan perpecahan ranting yang maksimal. Ya, perlu diketahui kupa landak hanya maksimal bisa memencah pada level keempat, yaitu mempunyai cabang, ranting, anak ranting, dan cucu ranting selesai. Ini pohon sudah mempunyai perpecahan yang maksimal. Kemudian apabila kita lihat struktur anatominya, saya sungguh tertarik dengan bukan kekuatan powernya, tetapi justru mulusnya, artinya pertumbuhan dia menunjukkan pertumbuhan yang sudah diolah, tetapi olah campur tangan manusianya sudah hampir tidak terlihat. Kita bisa lihat banyak potongan-potongan yang sudah menutup, kemudian cabang rantingnya sangat mulus sekali. Jadi justru ciri khas dari kupa landak mempunyai kambium yang mulus, ditampilkan dengan, sorry, kesan tua tidak ditampilkan dengan kambium yang mulus, tetapi ditampilkan dengan perpecahan ranting yang maksimal. Saya menghargai pohon ini dan berhasil mencuri hati saya di kelas matia. Selamat Pak Tauzim, ini tadi dari pertama kita sudah ke kelas madia, selamat kepada pemilik kupa landak dari Sumedang. Itu memang punya Pak Charles, jadi memang itu luar biasa kupa landak tersebut, menunjukkan perpecahan ranting yang sempurna. Nah, sekarang kita sudah ada di kelas utama ya. Pak, Pak Tauzim, boleh Pak kesini Pak? Sudah kesini? Sudah, sudah. Ini Pak Ruti sudah serai Pak. Ya mikirnya Pak, biar rincang. Nah, biar rincang lalu teman-teman. Ya, ya. Pak Tauzim, Pak. Wah. Wah. Jujur berapa? Biasanya. Sampai panggil, mau ditanya harga doang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini enggak kelihatan di jauh-jauh sedikit Pak. Nah, satu, dua, tiga. Ya, sudah. Jelah. Jelah. Terima kasih Pak. Jelasannya Pak. Ini itu kan lupa pakai miksi. Tiknik. Ya, selanjutnya di kelas utama saya lebih memperhitungkan nomor satu adalah kematangan Karena saya sudah mencapai tahap perandingan ataupun tahap presentasi yang memang menunjukkan bahwa pohon ini sudah melalui masa training yang luar biasa lama Di sini jenis pohon serut ditampilkan dengan multitrack juga Nah, komposisi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi Ini komposisi sudah sangat maksimal Tidak ada yang perlu dikurangi, tidak ada yang perlu ditambahkan Kemudian demensi juga diperoleh, sangat bagus sekali Munculnya corporal di depan kecil, kemudian background Ini menunjukkan bahwa pohon ini adalah karya tidak demensi yang sangat bagus Terutama kematangan, bisa dilihat teman-teman ini adalah kematangan pohon serut yang sangat bagus Karena apa? Pada ujung atau perpecahan yang maksimal level 4 atau 5 ini Dia tidak mengumpal, jadi satu persatu Ini yang saya hargai dari pohon ini Untuk saya pilih menjadi favorit saya pada kelas utama Kebetulan pilihnya adalah Bapak Tosin, Ketua BPP Semarang Dari Bokok Awards, di kelas utama Dengan pohon serut yang tadi Paragran yang luar biasa ya Trainingnya juga ini tidak makan waktu yang sebentar Sekali lagi selamat teman-teman Terima kasih banyak, Pak Hudi Julianto dari Bokok A Terima kasih banyak, Pak Hudi Julianto dari Bokok A Terima kasih balik Terima kasih atas selamat menikmati selamat menikmati